Halo bosku pada video pagi ini saya akan memperkenalkan produk Audax yaitu ampli Audax AXM8 dan Audax 65W anti air disini Audax 65W anti airnya ada yang berwarna merah kemudian Audax AXM8 ini dia sudah versi terbaru ya teman-teman dia sudah menggunakan volume sistem tombol jadi bukan lagi sistem yang diputar-putar jadi kalau teman-teman menggunakan ini teman-teman bisa mengatur volume secara konstan jadi tidak berubah-berubah ya karena tombolnya indikator volumenya nanti dalam bentuk angka coba saya colok ke listrik PLN nah ini adalah tampilan ketika kita sudah nyalakan atau colok ke listrik PLN jadi tombolnya seperti ini ya ini ada dua channel teman-teman ampli tipe Audax AXM8 ini biasa kita gunakan untuk khusus untuk suara panggil nah ini sistem tombolnya jadi misalnya teman-teman suka angka untuk suara panggilnya jadi ketika besok-besok teman-teman bisa atur lagi di angka 20 ini untuk CH1 ini biasa dipakai untuk panggil kemudian CH2 biasa dipakai untuk suara heksagonal ampli ini bisa juga menggunakan timer ya teman-teman bisa juga menggunakan aki 12 volt nah ini skemanya kemudian yang kedua saya ingin memperkenalkan juga Audax AX65W Audax AX65W ini adalah inovasi terbaru dari Audax dia bening kemudian dia sudah anti air juga teman-teman jadi teman-teman bisa lihat di bawah ini ada lubang untuk buang air coba saya tunjukkan lebih detail ini adalah lubang untuk buang air nah di bagian atasnya ini ada juga lubang untuk buang air jadi misalnya teman-teman pasangnya terbalik ini bisa dipakai sebagai media tempat buang air nah disini ada petunjuk juga sih sebenarnya jadi di side up ini artinya pasangnya seperti ini jangan terbalik disini karena kalau teman-teman pasangnya di atas seperti ini lubang pembuangan airnya ada dua kalau terbalik pembuangan airnya hanya satu saja jadi kalau lebihannya ini adalah ketika teman-teman kemasukan air di bagian sini teman-teman bisa lihat disini airnya keluar oke saya coba nah disini saya coba akan memasukkan air ke bagian depan nah ini teman-teman nah ini ada air yang keluar di bawah nah ini adalah twitter yang betul-betul anti air nah jadi kalau seperti ini teman-teman tidak perlu khawatir apakah twitternya akan rusak ini sebenarnya disini dilewati air nih drivernya tidak jadi masalah teman-teman nah seperti ini di lama-kelamaan air yang di dalam itu akan habis seperti ini airnya lewat di bawah di lubang ini nah ini adalah twitter audax 65w audax anti air jadi dia memiliki lubang pada bagian bawah untuk membuang air nah ini saya apa namanya saya hubungkan twitter ini ke amplia udasa XM8 kemudian kita akan test ketika dia kemasukan air seperti ini nah akhirnya akhirnya akan jatuh sendiri dan suara akan kembali normal teman-teman seperti itulah ilustrasi penggunaan twitter ini misalnya dipakai untuk suara tarik oke teman-teman inilah ilustrasi atau video tentang audaxa XM8 video audaxa XM8 audaxa XM8 dan twitter audaxa XM8 dan twitter audaxa XM8 jadi ini adalah produk dari audaxa XM8 lain shop saya ada di Tokopedia ada di Lazada kemudian ada di tiktok shop nama toko saya adalah toko Andi Maskur ini biasa kita pakai untuk suara inap dan twitter tarik kemudian yang audaxa XM8 ini biasa di khususkan untuk suara panggil dan heksagonal jadi untuk ampli twitter inapnya itu biasa kita pakai AXM11 yang versi versi 4 nanti di video berikutnya saya akan mereview tentang audaxa XM11 yang versi 4 yang sudah menggunakan juga tombol seperti ini teman-teman bisa beli juga ini di toko online shop saya ada di Lazada Shopee Andi Maskur Shopee Andi Maskur atau di tiktok shop Andi Maskur linknya akan saya sertakan di kolom komentar video ini teman-teman bisa langsung belanja oke teman-teman cukup sekian video tentang audaxa XM11 dan video tentang audax 65W di pagi hari ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala rencana yang telah teman-teman persiapkan